Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa dapat kembali berjumpa dengan Anda Bersama saya Syarah Bil, inilah infokus informasi seputar kampus selekatnya Baru-baru ini UIN Jakarta kembali mengumumkan kebijakan mengenai sistem parkir yang menuai kritik dari mahasiswa Lalu bagaimana kebijakan yang diterapkan? Simak selengkapnya untuk Anda Belum lama ini, UIN Jakarta menerapkan kebijakan sistem parkir buka-tutup secara otomatis Yang bekerjasama dengan PT Global Indojaya Persada Hanya berlaku bagi dosen dan karyawan akademik Terhitung mulai September 2022 UIN Jakarta kembali melakukan perubahan kebijakan sistem parkir buka-tutup Dengan sistem tape and go menggunakan kartu e-money atau flash yang sudah didaptarkan Berlaku bagi seluruh cipitas akademika, termasuk mahasiswa Perubahan kebijakan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi lebih lanjut Mengenai prosedur pendaftaran dan umpan balik yang akan didapatkan menuai pro dan kontra Berdasarkan kabar yang beredar, cipitas akademika yang tidak mendaftarkan kartu pembayaran digital sebagai member Akan dikenakan tarif parkir umum dengan biaya tiga kali lipat Kalau menurut analisis saya, saya merasa dirugikan Karena yang pertama, kurang masifnya informasi Jadi kita tidak tahu urgensi dari parkir harus memakai e-money itu apa Terus ada, kalau misalnya tidak memakai e-money harus tiga ribu dan segala macamnya Itu menurut saya berat Direktur utama PT Global Indo Jaya Persada Hilyarah Hayudiani mengatakan Uang elektronik atau e-money digunakan untuk menjaga keamanan Keselamatan para mahasiswa dan para karyawan yang ada di sekitar kampus UIN Jakarta Kenapa sekarang ini saya mau menggunakan tap and go? Supaya ini menjadi aman buat mahasiswa Ya, aman itu kembali kepada, sebenarnya nanti kembali kepada mahasiswa sendiri Kartunya itu jangan sampai juga ditaruh di motor Ya, kalau juga kartu nanti Misalkan si mbak ini punya kartu e-money atau flash Nah, itu kan bisa buat nanti masuk dan keluarnya di kampus UIN ini Kebijakan baru yang bertujuan untuk mengurangi antrian kendaraan bermotor Sekaligus menjaga curanmor, seakan tidak cukup dijadikan alasan Bagi mahasiswa yang terbebani dengan tarif 3 kali lipat Karena tidak memiliki kartu pembayaran digital Hal ini membuat pihak pengelola parkir kembali melakukan klarifikasi Makanya itu kemarin itu ada-ada salah pengetikan Sebenarnya bukan tarif 3 ribu, itu adalah tarif umum Jatuhnya tarif umum Tarif umum itu memang adalah untuk orang luar Orang luar yang tidak punya e-money, dia tidak punya member Nah, itulah dijadikannya tarif umum Karena kita memberikan ketentuan ini sebenarnya adalah dari perda ya Kalau tidak salah ya, seperti itu Kan kalau parkir itu kan tarif kan memang sesuai dengan ketentuan ya Klarifikasi yang diberikan oleh pihak pengelola parkir Sekaligus mengatasi kekeliruan di antara mahasiswa terhadap informasi yang beredar Sementara itu di tengah pro kontra kebijakan baru yang dikeluarkan Terdapat segelitir orang yang beranggapan bahwa hal ini berhubungan dengan penutupan pintu Doraemon Yang memudahkan akses keluar masuk di kampus Uyen Jakarta dengan berjalan kaki Saya sih memang perintahkan ya ditutup supaya jangan terjadi kehilangan motor Itu aja intinya Itu kenapa saya tutup? Agar semuanya menjadi terpi Agar mereka tidak lagi membawa motor lewat sana Nah, itu memang saya perintahkan sebaiknya ditutup Kalau mau pada jajan ya jalan saja Ya kan? Atau parkir di depan pintu ot Kan lebih baik motornya parkir di depan pintu ot Kan jarang lewat pintu Doraemon itu Penutupan pintu Doraemon yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir sejalan dengan perubahan kebijakan baru Untuk menjadikan kampus Uyen Jakarta lebih tertib, aman dan nyaman Terutama bagi pemilik kendaraan bermotor Dari Uyen Jakarta, tim infokus yang bertugas meleporkan untuk DNK TV Pemirsa ternyata kritik mahasiswa di latar belakang karena misinformasi dari pihak pengelola parkir Dimana lembaran informasi yang beredar tidak cukup jelas Akankah September nanti kebijakan ini akan sesuai dengan yang disebut pengelola Atau justru menggunakan tarif 3.000 rupiah Informasi selanjutnya mengenai kabar Uyen Jakarta yang berkomitmen dalam meningkatkan status kampus hijau atau green campus guna mendukung pelestarian lingkungan Kabarnya, Rektor Uyen Jakarta, Amani Lubis, memamparkan bahwa Uyen Jakarta sudah bergabung dalam UI Green Metric World University Rankings sejak 2020 lalu Apakah hal ini sudah terrealisasikan dari segi optimalisasi anggaran, ruang terbuka hijau, serta kebersihan lingkungan kampus? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Guna mendukung pelestarian lingkungan, Uyen Jakarta telah berkomitmen untuk meningkatkan status kampus hijau atau green campus Sejak tahun 2020 lalu, Uyen Jakarta telah tergabung dalam UI Green Metric World University Rankings bersama 912 perguruan tinggi dunia Termasuk diantaranya 87 perguruan tinggi nasional UI Green Metric World University Rankings merupakan salah satu perengkingan kampus hijau dunia sejak 2010 Dengan beberapa kategori yang digunakan sebagai tolak ukur green campus Green campus, basicnya green campus ini dari SDGs Sustainable Development Goals yang mana kita berharap kampus menjadi cermin dalam kehidupan yang berkelanjutan Nah, green campus ini adalah salah satunya di mana kita memanfaatkan energi dengan lebih efisien Dalam wawancaranya Dewi Rohmawati menambahkan bahwa Uyen Jakarta sendiri masih cukup jauh dari kata baik dalam penerapan green campus Mengingat UI Green Metric World University Rankings memiliki kategori tertentu dalam penilaiannya Sejak tahun 2021, Uyen Jakarta menduduki peringkat 40 untuk di Indonesia, sedangkan di dunia masih menduduki peringkat ratusan Selama 2 tahun terakhir, kita mencoba meningkatkan green campus ini berdasarkan kategori-kategori yang mereka nilai Jadi, melalui kategori-kategori tersebut kita upayakan supaya green campus di Uyen ini terrealisasi Cuman sejauh ini memang masih, kita masih jauh ya dibandingkan dengan kampus-kampus lain di Indonesia dan juga di dunia Selama pelaksanaannya, pihak kampus berupaya agar pelestarian dan pemeliharaan green campus terus-menerus dilakukan Mengingat green campus merupakan suatu upaya yang berkepanjangan Ya, yang pertama pastinya semua sivitas akademik harus diedukasi dengan baik terkait itu bahwa Kedepannya memang kita tidak bisa mengandalkan energi dari alam terus-menerus ya Energi yang tidak terbarukan gitu, bahan bakar, minyak dan sejenisnya Tapi kita perlu menghemat energi supaya penggunaan energi ini menjadi lebih efisien Meskipun green campus ini sudah dideklarasikan sejak 2 tahun lalu oleh Rektor Uyen Jakarta Amani Lubis Namun masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak mengetahui tentang adanya kampus hijau atau green campus Sebenarnya saya tidak banyak tahu ya, pendapat saya sih yang saya mengetahui itu Green campus itu upaya dari pihak kampus terhadap infrastruktur serta suasana dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap lingkungan Upaya pengimplementasian green campus di Uyen Jakarta sudah cukup baik Mulai dari mahasiswa hingga sivitas akademika yang lainnya turut andil dalam menjaga pelestarian lingkungan kampus Untuk pengimplementasian ya, green campus, saya ataupun para mahasiswa ya Menurut saya sih sejauh ini cukup turut-tukut andil sih Dengan merawat tanaman-tanaman dan juga tidak memuas sampai sembarangan Menurut saya itu pihak para mahasiswa dan saya juga turut gitu dalam mengimplementasikan green campus Namun sangat disayangkan sosialisasi green campus dan implementasinya belum tersebar secara merata Di kampus itu sebenarnya kurang bisa dilihat gitu Apa aja broker dari kampus ini yang dalam menerapkan program pendidikan green campus Tapi menurut saya seperti halnya menjaga lingkungan itu pasti ada di kampus Hingga saat ini, pihak kampus berupaya memberikan pemahaman visi kepada seluruh sivitas akademika bahwa green campus akan berguna di masa yang akan datang Pihak UIN Jakarta berencana akan membentuk lembaga untuk memberikan wadah tersendiri dalam mewujudkan kampus sijau atau green campus Dari UIN Jakarta, tim Infocus yang bertugas melaporkan untuk DNK TV Dalam merealisasikan green campus memang perlunya kontribusi dari seluruh elemen yang ada di kampus Tak terkecuali pihak dosen dan mahasiswa Mari jaga dan sayangi lingkungan sekitar untuk mengoptimalisasi UIN Jakarta sebagai salah satu green campus di Indonesia Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode Infocus kali ini Jangan lupa untuk saksikan terus Infocus, informasi seputar kampus, menyajikan informasi dan berita menarik lainnya Yang kami sajikan melalui platform media sosial kami di Instagram, app DNK TV dan kanal Youtube DNK TV UIN Jakarta Saya Syarah Bill dan Kru yang bertugas membuat undur diri Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!